Halo Sobat Echno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Yang saya pegang ini adalah Infinix Zero 5G 2023. Ini hape 5G yang performanya ngebut, tapi harganya berasa terjangkau. Karena ini harganya 3,5 jutaan, tapi punya performa kayak hape kelas 4 juta, 5 jutaan. Untuk harga terupdate dari hape ini, kamu bisa cek ya, link di dari sisi video. Dan saya berani bilang sih, kalau Infinix tuh desainnya makin kesini tuh makin kece-kece ya. Salah satunya adalah Infinix Zero 5G ini. Desainnya keren. Desainnya Infinix tuh sekarang berasa naik kelas banget. Ya walaupun Infinix Zero 5G 2023 ini, pakai bodi berbahan polikarbonat, dan bagian belakangnya ini tuh berasa tipis dan merongga ya. Kalau diperhatiin tuh desainnya kelihatan mewah dengan gaya unibody. Dimana bagian kamera dengan bodi tuh jadi satu seamless kayak gini. Dan bodinya juga udah di finishing doff, jadinya tuh makin kelihatan dan berasa mewah di genggaman. Untuk tampak depannya juga, ini kelihatan banget meyakinkan. Udah pake layar yang bergaya pancol di tengah kayak gini. Kayak hape mahal kan desainnya? Dan layarnya yang 6,78 inch ini juga udah punya kualitas cakep loh. Udah Full HD+, dengan refresh rate 120Hz. Dan layarnya juga punya rasio yang agak memanjang ya, 20,5 banding 9. Jadi walaupun layarnya luas, tapi tetep nyaman deh genggaman. Dan saat dilihat di bawah matahari juga layarnya masih cukup terang, masih cukup kelihatan, masih cukup nyaman untuk penggunaan. Respon layarnya juga selama saya pake tuh nggak pake delay-delay. Mau dipake harian multitasking, maupun pada saat main game. Ya cuma seperti biasa HP Infinix, mau yang murah, mau yang mahal, layarnya ini cuma bisa mengenali 5 sentuhan secara bersamaan. Kalau buat saya pribadi sih nggak jadi masalah ya, cuma 5 sentuhan secara bersamaan. Kecuali buat kamu yang suka main piano di HP. Kalau buat main game kan rata-rata paling banter ya, maksimal tuh pake 4 jari, 2 jari tunjuk dan 2 jari jempol. Dan ngomongin gaming, performa HP ini tuh bener-bener mantep banget. Udah kayak HP kelas harga 4 juta, 5 jutaan. Ya karena Infinix Zero 5G 2023 ini tuh pake prosesor Dimensity 920 yang udah bisa 5G, jadi nggak cuma performanya aja yang cepet, internetnya juga pasti ngebut. Ya kalau dapet jaringan 5G-nya ya. Ini chipset banyak banget yang pake di kelas harga 4 juta, 5 jutaan. Dan HP ini juga dibekali 8GB RAM yang bisa ditambah pake Virtual Memory Fusion dengan Virtual RAM hingga 5GB. Jadi kalau buat multitasking-tasking, buka aplikasi atau game besar, pasti aman lancar. Pokoknya kalau buat main game, ini tuh udah termasuk asik banget. Untuk HP kelas harga 3,5 jutaan, ini performanya berasa wah buat main game. Kalau dipake buat main game Mobile Legends nih, settingan grafis maupun frame rate udah bisa kebuka ultranya. Dan waktu dipake main dengan settingan grafis mentok rata kanan semua, kayak yang kamu liat nih, aman lancar. Yang penting pastiin aja ya, internetnya juga stabil dan cepet. Kalau perlu aktifin fitur network boost, supaya wifi dan seluruh reaktif berbarangan pada saat main game ini, biar nggak ada gangguan saat push rank. Kalau buat main game PUBG Mobile, juga tentunya asik dong. HP ini tuh udah bisa jalanin game dengan settingan maksimal di Smooth Extreme, Balance Ultra, dan HD High. Dan kalau yang kamu liat ini, saya sedang main dengan settingan refresh rate maksimal, kayak gamer-gamer pro. Settingan grafis Smooth Extreme. Lancar banget dan asik buat main, yang penting internetnya stabil. Dan sensor gyroscope-nya juga berasa real time, nggak pake delay saat dipake buat ngebedik musuh dalam game ini. Ya pokoknya kalau buat main game, HP ini tuh performanya tuh berasa asik. aman lancar lah pokoknya kalau buat mabar. Dan kalau kamu yang suka main game atau suka nonton video di HP ini, suara audionya juga ini berasa mantep banget. Kalau dengerinnya pake earphone ya. Berasa lebih sauron, karena HP ini tuh punya teknologi audio DTS Sound, Digital Theater System. Ya cuma kalau pake speaker bawah HP, udah cukup powerful dan berasa detail sih, tapi masih berasa mono karena emang cuma single speaker di sisi bawah HP aja. Dan kalau ngomongin daya tahan baterai, ya bagian ini sih yang kayaknya tuh butuh improve dikit ya. Butuh diutak atik manajemen dayanya. Karena kalau waktu saya cobain buat main game ataupun buat nonton YouTube tuh berasa agak boros. Ya nggak boros banget, tapi berasa agak boros dibandingin HP-HP lain di kelas harga setara. Karena waktu dicoba dalam ruangan, terkoneksi jaringan Wi-Fi juga, baterainya yang 5mmh ini dipake buat nonton YouTube sejam berkurang 7%. Dan saat dipake main game Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang 19%. Ya jadi secara teori, kalau HP ini dipake buat main game non-stop, baterainya tuh bertahan sekitar 5 jam aja. Dan kalau untuk penggunaan normal sih, ini bisa seharian. Dan menurut saya yang penting sih buat nge-charge-nya, ini udah cepet. Karena udah 33W. Dan waktu dicarge pake charger bawaannya ya, dalam 30 menit tuh udah bisa terisi 46%. Dan dalam 1 jam, udah terisi sekitar 78-79%. Segitu udah lumayan cepet kan? Infinix Zero 5G 2023 ini punya storage yang luas banget ya. Udah 256GB. Jadinya kalau kita install aplikasi banyak, apalagi aplikasi-aplikasi game sekarang ya, gede-gede banget gitu, bisa banyak di sini, dan kita nggak perlu khawatir kepenuhan. Dan kalau kamu merasa 256GB berasa kurang, bisa ditambah, bisa diekspansi pake memory card. Kamu bisa tambahin aja pake microSD, dan tetep bisa dual SIM, karena laci kartunya udah triple slot. Dan kalau diperhatiin ya, laci kartunya ini udah dilengkapi karet pengaman yang mencegah debu dan cairan masuk. Jadi aman pada saat musim hujan kayak gini. Dan di kelas harga 3,5 juta, HP 5G Infinix ini sensornya udah lengkap. Kebutuhan untuk cek saldo emani atau sekalian top up sendiri juga udah bisa pake HP ini karena punya sensor NFC. Sensor sitik jarinya juga udah di samping, lokasinya mudah dijangkau, dan gampang banget buka kunci. Dan sensor gyroscope di HP ini juga udah hardware, jadinya lebih presisi, baik buat main game ataupun pengalaman virtual reality. Dan kalau HP ini mau dipake jadi penunjuk jalan, udah bisa banget diandalkan, karena GPS-nya tuh berasa cepet dan akurat. Ditambah lagi HP ini udah bisa fitur kompas, jadinya kalau kita baca peta tuh lebih mudah ya, karena kita tau lagi menghadap arah mana di peta. Dan kalau untuk urusan foto-foto, HP kelas harga 3,5 jutaan ini di kelas harganya udah berasa powerful. Udah berasa oke kameranya. Kamera utamanya 50MP dengan aperture kelas flagship, udah f1.6. Ditambah kamera 2MP untuk foto-foto makro dan satu lagi adalah kamera potret. Sementara untuk kamera selfie-nya sendiri 16MP dan udah dilengkapi lampu flash untuk selfie di kondisi gelap. Untuk fitur-fitur kameranya juga banyak banget. Dan ini dia hasil foto-fotonya menggunakan mode AI kamera. Untuk ukuran fotonya sendiri sekitar 12MP ya, dengan kualitas yang cakep. Detailnya bagus. Dynamic range-nya juga cukup luas, jadi foto-foto dengan background terang, hasilnya tetap cemberlang. Dan tone warnanya juga berasa natural. Bahkan menurut saya lebih menarik daripada aslinya. Kalau untuk foto-foto pakai mode potret, ya kayak gini, potongan blurnya udah rapi, jarang banget salah blur, walaupun background-nya kondisinya rumit. Sementara kalau untuk foto-foto kamera makronya, ini berasa standar aja. Karena kameranya masih fix focus, cuma 2MP aja. Yang penting pastikan jarak kamera ke objek foto pas. Dan foto-fotonya di kondisi terang biar hasilnya maksimal. Dan kalau untuk mode malamnya, kayak gini nih, berasa terang-benerang, detailnya bagus, dan bagian gelapnya juga berasa minim noise. Pokoknya untuk kelas harga setara, hasil foto-foto mode malamnya, ini berasa crispy, berasa asik dilihatnya. Sementara kalau untuk foto-foto kamera depan, buat selfie-selfie kayak gini, detail, jernih, dengan tone warna juga berasa natural. bagus hasilnya. Udah bisa banget lah buat update profile, buat update status di sosial media. Bahkan untuk foto-foto buat selfie potretnya, juga punya potongan blur yang udah berasa rapi. Emang kalau Infinix Zero Series tuh, kameranya berasa nggak ada obat. Hasil foto-fotonya tuh, bikin puas. untuk perekaman video pakai kamera belakang, ini udah stabil banget sih, kalau stabilisasinya diaktifin ya. Dipakai buat jalan kayak gini tuh, stabil banget, enak banget dilihatnya. Sementara kalau untuk suaranya, kamu bisa nilai, kayak gimana suaranya bagus atau nggak, dan kalau untuk fokusnya, pindah fokusnya ini cepat loh. Tuh, nggak perlu pakai di tab, pindah fokus langsung. Sementara kalau secara detail ya, kita lihat nih, jarak deket. Tuh, detailnya dapet banget. Kalau buat rekam-rekam video, ini udah mantep. Nah, kalau perekam video pakai kamera depan, kayak gini kualitasnya. Ini pakai peci. Lagi malas pakai topi, jadi pakai peci aja nggak apa-apa ya. Nah, ini lagi banyak angin, jadi suaranya kalau ada desal-desal angin, wajar aja. Dan kualitasnya kayak gini. Ini kondisinya lagi terik patahari banget ya. Gimana menurut kamu kualitasnya? Dan Infinix Zero 5G 2023 ini udah menggunakan Android 12 sejak dari kardusnya. Kalau misalkan kamu tanya, bakalan dapet software update atau nggak, kemungkinan besar dapet software update ya, karena Infinix Zero 5G yang tahun lalu juga dapet update major dari Android 11 ke Android 12. Dan hape ini punya sistem antarmuka XOS versi 12 yang tampilannya keren dan ringan. Fitur-fiturnya juga banyak. Kalau kamu mau ganti-ganti tema hape, atau berganti wallpaper aja, gampang banget. Buka aja aplikasi X-Time yang nyediain banyak banget tema, pilihan wallpaper, bahkan font tulisan bisa diubah dan pilihan gratisannya tuh berlimpah. Kalau suka dengerin FM radio, di hape ini juga masih disediakan FM radio analog. Aplikasinya Wow FM ya. Cuma kamu harus pakai earphone kabel untuk bisa jalanin fitur ini. Untuk buka perintasan ke aplikasi yang sering dipakai, ada fitur yang namanya Smart Panel. Tinggal swipe aja layar dari samping dan tahan di tengah gini. Di sini kamu bisa akses pintasan untuk scan barcode, screen recording. Pokoknya bikin nyaman banget jadinya pakai hape ini. Ada juga fitur excellent untuk menggandakan aplikasi chatting. Jadi kita bisa aktifin 3 WhatsApp aktif bersamaan di satu hape. WhatsApp utama, WhatsApp copy, dan satu lagi install WhatsApp bisnis dari Play Store. Dan ada fitur social turbo yang bikin chatting atau video call pakai WhatsApp tuh makin asik. Bisa ubah suara, bisa video call cantik, bahkan bisa bikin stiker dengan mudah di hape ini. Dan banyak lagi fitur-fitur lain dari Infinix Zero 5G 2023 ini yang nggak saya bahas di video ini. Kalau dibahas semua, kepanjangan durasinya. Kayak sinetron nanti. Yang pasti di kelas harga 3,5 juta, desainnya ini kece, performanya mantep berasa juara, dan kameranya juga udah asik sih. Kalau menurut kamu gimana Infinix Zero 5G 2023 ini? Jangan lupa komentar. Segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Di belakangnya nih, berasa kokong. Tapi gini-nya kalau buat main game nggak berasa panas, karena nggak langsung ke tangan panasnya, ketahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.